Nah, hioki gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, disini kita punya soal program linier Jika diberikan sistem pertidaksamaan Nah, ini kalian bisa lihat Nilai maksimum dari fungsi objektif Yang ditanya itu nilai maksimumnya Nah, ini mudah kok ya gengs Kalian gambar aja dulu Dimana himpunan penyelesaiannya ini ya Oke, karena disini ada X besar dari atau sama dengan 0 Dan Y besar dari atau sama dengan 0 Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini Himpunan penyelesaiannya pasti di kuadran 1 ya Karena kuadran 1 itu kan positif Nah, jadi kita gambar ya Kuadran 1 Nah, gini aja Ini X, ini Y Oke Oke, ini kita gak usah pikirin tanda ininya ya Kita fokus aja ke angka-angkanya ya Tanda pertidaksamanya ini kita buat sama dengan aja dulu ya Jadi, X plus 2Y Jadi, X plus 2Y besar darinya itu kita buat sama dengan 100 Lalu, 2X plus Y sama dengan 140 Terakhir, 4X plus 3Y sama dengan 240 ya Oke, X besar dari sama dengan 0 Y besar dari sama dengan 0 Artinya disini ya Oke Seperti biasa gengs, kita itu menggunakan titik uji 0,0 X nya 0, Y nya 0 ya Nah, jadi gini Pada saat X nya 0, ya X nya 0 Tutup aja ini ya Nah, untuk yang pertama kita uji yang pertama Jadi, Y nya itu 50 ya 2 kali 50 kan 100 Kita anggap aja disini 50 ya Oke Lalu, pada saat Y nya yang 0 ya Y nya 0 Jadi, X nya 100 ya Oke, 100 kita anggap disini aja deh Kita tarik garis Nah Ini persamaan garis X plus 2Y sama dengan 100 ya Nah Untuk yang ini lagi X nya 0 Y nya 140 ya 140 Pada saat X nya yang 0 Pada saat Y nya yang 0 ya Y nya yang 0 Jadi X nya disitu 70 ya Nah, 70 disini deh Tarik garis ya Oke Nah Lalu Oke, ini kita kasih dulu ya 2X plus Y Sama dengan 140 Nah Yang terakhir ya Pada saat X nya 0 Y nya disitu 80 ya Nah 80 ya Perkiraan disini lah ya Oke Lalu X nya 0 tadi Y nya 80 Kalau Y nya yang 0 X nya disitu 60 ya 60 ya Disini lah ya Oke Nah Ini bisa juga jadi Penyelesaian Ini bisa Ini bisa Ini bisa Ini bisa Ini bisa Ini bisa juga ya Tergantung Tandanya lagi Ini ya 4X plus 3Y Sama dengan 240 Lihat nih X plus 2Y Besar dari Atau sama dengan 100 Nah disini kita pakai Titik uji 0 ke mana Coba masukin X nya 0 Y nya 0 Jadikan 0 Besar dari Atau sama dengan 100 Pernyataan tersebut kan Salah ya 0 Besar dari Atau sama dengan 100 Nah jadi Untuk yang ini ya Jadi Daerah Arsiran itu Ke atas sana ya Nah Kesini Lalu yang kedua 2X plus Y 140 Nah ini ya Sama ya 0 0 Jadi 2 kali 0 Ditambah 0 0 Kecil dari Atau sama dengan 140 Betul ya Nah Jadi Untuk yang garis Ini ya Itu Ke bawah Ke bawah Jadi Kesini Ini Kesana Bisa jadi Disini Atau disini Oke Untuk yang ini Ini Berarti 0 0 0 Besar dari Atau sama dengan 240 Itu kan Salah ya Jadi Ke atas Kalau salah Nah Ini berarti Ke atas Ke atas Oke Ini Ke atas Artinya Kesana Ini Masuk ya Nah Ini dia Oke Kalau ini Enggak ke bawah Jadi Yang disini Tunggak Ya Ini Kesini Ya Berarti Ini Masuk Ini Kesini Ini Kesini Nah Jadi Daerah Penyelesaian Itu Disini Oke Disini Ada Empat Titik Ini Titik A Nah Ini Titik B Ini Titik C Ini Titik D Ya Nah Ada Empat Titik Paham ya Gengs Oke Titik A Titik A Itu Disini Berarti Perpotongan Antara Garis Ini Sama Ini Nanti Nanti Kita Cari Titik B Titik B Disini Perpotongan Antara Titik Ini Persamaan Ini Sama Ini Kalau Titik C Itu Nah Titik C Itu 0,80 Disini 0,80 Titik Y Kalau D Itu Disini D Itu 0,0 140 Ya 0,140 Nah Oke Jadi Sekarang Kita Mau Cari Titik A Sama B Dulu Ya Disini Kan Yang Ditanyakan Maksimal Ya Kemungkinan Besar Untuk Sementara Ini Oke Kita Mau Mencari Titik A Titik A Itu Perpotongan Antara Ini X Plus 2 Y Sama Dengan 100 Kita Eliminasi Lalu Ini 2 X Plus Y 2 X Plus Y Sama Dengan 140 Kita Eliminasi Yang Y Aja Ini Kaka Kali 2 Semua Dikali 2 Semua Jadi 2 X Plus 4 Y Sama Dengan 200 Ini Kali 1 Enggak Berubah Y Sama Dengan 140 Kalau Dikurang Jadi 3 Y Sama Dengan 60 Jadi Y Sama Dengan 20 Y Dapat 20 Otomatis X X X Juga Dapat Ya Y 20 Masuk Sini 20 2 Kali 20 40 Nah 40 Pindah Jadi Negatif Ya 100 Dikur 40 Itu 60 20 Nah Jadi X 60 Ya Oke 20 Sini 60 Kali 220 120 Ditambah 20 140 Betul Ya Oke Titik A Itu 20 60 Ya Bukan 60 20 Ya Kebalik 60 20 Nah Oke Kalau Titik B Nah Titik B Lagi Titik B Itu Disini Perpotongan Antara Garis Ini Sama Ini Garis Ini X Plus 2 Y Sama Dengan 100 X Plus 2 Y Sama Dengan 100 4 X Ini 4 X Plus 3 Y 240 4 X Plus 3 Y Sama Dengan 240 Nah Kita Eliminasi X Saja Ya Ini Yang Di Atas Kali 4 Semuanya Ini Kali 1 Jadi Nggak Berubah Jadi 4 X 8 Y 4 Kali 100 400 Nggak Berubah 1 240 Nah Ini Kalau Kita Kurang 5 Y Sama Dengan 60 160 Jadi Y Nya Dapat 32 Ya Nah Y Nya Dapat 32 X Nya Dapat Wahapan Ya 32 Kali 2 Itu 64 64 36 Ya Oke Oke 36 Jadi Buat titik B Ya Ya Itu 36 32 Ya 36 32 Ya 36 32 Itu Ya Gengs Oke Oke Ini Sudah Dapat Titik Titik Ya Sudah Tinggal Uji Uji Aja Ya Dia Mintanya Disini Nilai Maksimum Nilai Maksimum Atau Nilai Tertingginya Dari Fungsi Objektif Nya 5 X Plus 3 Y Nah Sini Aja Ujinya Ya 5 X Plus 3 Y 5 X Plus 3 Y Oke Untuk Yang A Yang A 5 X Itu 60 Kali 60 Ditambah 3 Dikali 20 3 Dikali 20 Nah Itu Sama Dengan 300 Ditambah 60 Jadi 360 Ya Kalau Yang B 5 Dikali X 36 Ditambah 3 Dikali 32 Nah Ini Sama Dengan Ini 180 Ya 180 Ditambah 96 180 96 Ya 97 27 9 Oke Hmm Kalau Yang C 5 Dikali X Disini 0 Ya 3 Dikali 80 3 Kali 8 24 Jadi 240 Masih Tinggian Yang A Kalau Yang D Ini 5 Dikali 0 Ditambah 3 Dikali 140 Wow 3 Kali 4 12 Next 1 Jadi 420 Nah Inilah Yang Paling Tinggi Ya Oke Yang Paling Kecil 240 Yang Tertinggi 420 Jadi Maksimum Maksimumnya Ini 420 Oke Jadi Jawabannya Yang E 276 240 360 Ada Semua 279 Ini 276 Oke Jadi Jawabannya Yang E Oke Gengs Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Ini 276 Tadi Sorry 276 Semoga Kalian Paham Ya See you Again Next Time Bye